Bantuannya, bantuannya, 8 Yusuf Januari 11, berbindah. Tauran antara mahasiswa dan warga terjadi di area kampus Ibnu Haldun, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejumlah mahasiswa terluka dan motor dirusak. Sejumlah preman memasuki arena kampus Ibnu Haldun, Jalan Pemuda 1, Rawamangun, Jakarta Timur. Aksi saling serang antara mahasiswa dan preman ini berlangsung hingga ke pemukiman warga. Para preman diduga hendak menguasai lingkungan kampus akibat singketa. Sejumlah mahasiswa terluka dan sejumlah sepeda motor dirusak. Petugas yang tiba di lokasi berupaya mengamankan aksi tersebut. Masalah diisi, masalah diisi dari pihak kampus. Juga masalah tentang adanya indikasi bahwa ada beberapa orang di dalam kampus ini. Dikatakan oleh pihak teman-teman dari masing-masing lain adalah premanis. Saat ini kami mungkin mencari solusi untuk mengamankan. Aksi penyerangan membuat warga resah. Polisi menyelidiki penyebab aksi penyerangan ini. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Kebakaran pondok pesantren di Bandar Lampung membuat panik para santri. Ironis, api berasal dari sampah yang dibakar oleh santri. Para santri panik saat dua bangunan pondok pesantren di Jalan Purnawirawan, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung terbakar. Ironis, kebakaran diduga akibat bakaran sampah yang dilakukan santri menyambar bangunan semi-permanen. Minta maaf ini bukan musibah, kebetulan saja di uji Allah. Kata orang, dia listrik, bukan. Bukan listrik, bukan dibakar. Ibu ini dibakar-bakar, anak-anak ini dibakar. Anak-anak yang dibakar. Itu bukan sampah. Video ada di atas. Merambat nak ke bangunan. Ke bangunan. Tujuh mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Tim Inavis, Poresta, Bandar Lampung juga melakukan olah TKP. Membakaran sampah, ini tidak terkendali. Sehingga membakar bangunan yang boleh kita bilang semi-permanen. Sehingga api menganggungkan hampir 90 persen di bangunan yang tidak ada di lokasi ini. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Namun diingatkan agar berhati-hati tidak membakar sampah di dekat rumah. Dari Bandar Lampung, Ruslan Inews melaporkan. Pabrik sandal di Kelapa II, Tangerang, Banten terbakar. Beberapa kali ledakan terjadi akibat banyaknya bahan kimia di dalam pabrik. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membakar pabrik sandal di Kampung Cibogo, Tangerang. Beberapa kali ledakan terjadi akibat banyaknya bahan kimia. Kobaran api cepat membesar meludeskan bangunan pabrik. Empat mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Pemadam terkendala jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Tidak ada korban, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Pemirsa sebuah mobil tercebur ke Kalisentiong Joharbaru, Jakarta Pusat, Minggu Petang. Pedal rem tersangkut, karpet mobil saat itu. Pengemudi yang terjebak dievakuasi warga dari dalam mobil. Sebuah mobil terjun ke Kalisentiong Joharbaru, Jakarta Pusat, Minggu Petang. Pengemudi sempat terjebak di dalam mobil. Meski aliran Kalisentiong cukup dalam, seorang warga nekat mencemburkan diri membantu proses evakuasi. Menurut saksi, mobil tercebur ke Kalisentiong saat akan parkir disebabkan pedal rem tersangkut, karpet mobil. Memasang aki karena kuncinya gak kebawah, mau ngambil kunci buat leturin aki. Karena posisi alatnya di belakang, bagasi belakang, majuin mobil dulu. Mobil udah ngambil alat, mau diparkir lagi ke belakang. Ternyata mobil itu mundur, mau ngerim, ternyata ini, nyangkut karpet di dalam. Jadi gak ngerim, mobilnya langsung bablas. Proses evakuasi dilakukan menunggu petugas Damkar datang ke lokasi minggu malam. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, ANYUS melaporkan. Berkedok warung kopi, dua warung penjual obat psikotropika di Cilacap, Jawa Tengah di krep pekuarga. Menghindari amuk masa, dua penjual beserta barang bukti obat psikotropika di evakuasi aparat. Video amatir merekam ratusan warga menggerebek dua warung kopi yang menjual obat psikotropika di Jalan Laut dan Jalan Kolonel Sugiono, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang kesal merusak kedua warung yang berada di tepi sungai ini. Untuk menghindari amuk masa, kedua penjual dibawa petugas ke Polres Cilacap. Barang bukti berupa obat psikotropika seperti tramadol, destro, dan berbagai jenis lain yang diamankan polisi. Ada beberapa disinyalir yang bermodus berjualan kopi dan berjualan rokok. Tapi dibalik itu ada penjualan obat-obat yang memang seharusnya tidak boleh dipasarkan secara umum. Tapi harus menggunakan resep lah mungkin. Karena memang obat ini sudah meresahkan keluarga sekitar, terutama anak-anak sebagian besar sudah mengonsumsi obat seperti ini. Dilakukan penyelidikan dan pendalaman. Karena tidak menurut kemungkinan peredaran obat ilegal seperti ini merambah, sudah merambah di Kabupaten Cilacap. Kedua pelaku dalam pemeriksaan Satuan Narkoba Polres Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Berusaha mempertahankan sepeda motornya yang dicuri, seorang wanita di Lumajang, Jawa Timur terseret hingga 20 meter. Akibatnya korban terluka dan sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Dua pria berkendara motor terekam CCTV berupaya membawa kabur motor incarannya di halaman bengkel variasi mobil di Jalan Selamat Wardoyo, Desa Labruklor, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur. Korban Sulasri 40 tahun berupaya mempertahankan motornya. Pelaku yang berupaya kabur tancap gas hingga korban ikut terseret hingga 20 meter. Peristiwa terjadi saat korban membersihkan halaman bengkel sementara motornya berada di tepi jalan dengan kunci masih tergantung. Kasus pencurian dengan kekerasan ini ditangani oleh Satres Krimpoles, Rumajang. Dari Rumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, ANews, melaporkan. Seorang pria terekam CCTV membobol toko handphone. Pelaku membawa kabur laptop dan belasan unit handphone. CCTV merekam aksi seorang pencuri di toko handphone Kedaton Bandar Lampung. Pencuri mengambil laptop yang berada di atas etalase. Selain laptop, pelaku juga membawa belasan unit handphone. Mengetahui aksinya terekam, pelaku berupaya memutar arah CCTV. Korban baru menyadari aksi pencurian ini saat akan membuka toko. 15 unit handphone, 2 laptop dan sebuah kotak amal dibawa pelaku. Akibat pencurian ini korban mengalami kerugian mencapai 18 juta rupiah. Aksi pencurian ini telah dilaporkan korban ke kantor polisi. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Afandi, AINews, melaporkan. Mayat pria terikat dalam box plastik di Tangerang, Banten masih misterius. Ada tato bunga di bahu kiri korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Serkap. Terima kasih. Terima kasih.